Komisi 1 DPRD Bali memanggil Wali Kota Denpasar untuk menggelar pertemuan terkait aset pemerintah Provinsi Bali berupa tanah seluas 2,5 hektare oleh pihak Bali Hayat Hotel yang hingga kini tak tercatat dalam deraca keuangan Pemprov Bali serta dinyatakan pasif dalam laporan BPKRI. Pemanggilan terkait izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan tahun 2016 oleh Pemkot Denpasar. Polemik lenyapnya aset tanah DN71 dan DN72 seluas kurang lebih 2,5 hektare milik pemerintah Provinsi Bali di kawasan Hotel Bali Hayat Sanur menuai kontroversi. Komisi 1 DPRD Bali yang diketuai Ketut Tamatenaye mendesak pemerintah Kota Denpasar mencabut izin mendirikan bangunan atau IMB di atas tanah aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hayat Sanur. Saat ini pihak Hotel Bali Hayat masih melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan milik Pemprov yang masih bermasalah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung panas ini, Pemkot Denpasar diwakili Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara mengatakan izin mendirikan bangunan tersebut berdasarkan keluarnya rekomendasi dari Sekda Provinsi Bali di tahun 2015 lalu. Sementara Komisi 1 DPRD Bali yang juga mantan Ketua Pansus Aset DPRD Bali Nyoman Adnyane menegaskan fakta yang tak bisa dibantah bahwa lahan tersebut milik Pemprov Bali dan mempersilahkan pihak lain yang keberatan untuk mengajukan kerana hukum. Komisi 1 DPRD Bali juga segera membawa kasus ini ke Kementerian Agraria untuk segera dilakukan gelar perkara. Pihaknya juga akan mengkaji pencabutan IMP tersebut. Ini akan lenyap. Jadi intinya DPRD Bali ingin tanah rakyat ini kembali. Jadi tanah DN 71 dan 72 harus dikembalikan. Karena ini hak Pemprov, hak rakyat. Walaupun ada yang mengklaim bahwa Binkor membeli, tapi membeli dari siapa, yang menjual siapa, itu juga gak jelas. Sehingga bagi kami selaku anggota DPRD, tanah Pemprov itu milik Pemprov dan harus kembali kepada Pemprov untuk rakyat Bali. Seperti diketahui, Pemprov Bali memiliki aset di Hotel Bali Hayat Sanur berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 hektare. Kepemilikan aset tersebut dilepas Gubernur Bali Sukarmen di tahun 1972 untuk kemudian dijadikan saham oleh Pemprov Bali pada PT Sanur Bali Resort Development. Namun, hingga saat ini, saham tersebut tidak ada alias kosong dan belum pernah tercatat dalam neraca keuangan Pemprov Bali serta dinyatakan pasif dalam laporan BPK RI. Dari Denpasar, Bona Jaya, Ainews, melaporkan.